Nasib ribuan pengungsi Palestina semakin tidak menentu setelah negara-negara maju mengurangi dana bantuan untuk UNRWA atau badan PBB untuk pengungsi Palestina. Namun, Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansur memastikan perjuangan di PBB adalah untuk semua rakyat Palestina, bukan hanya pengungsi Gaza. Dan pemirsa informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom hari ini. Selanjutnya Anda bisa menyaksikan intrupsi bersama Aryo Ardi dan Anissa Dasuki. Akhir kata saya Davi Pratama, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansur mengatakan perjuangan pemerintah otoritas Palestina di PBB menargetkan penghentian genusida di Gaza oleh Zionis Israel. Namun lebih dari itu, perjuangan mereka tidak sebatas untuk rakyat Palestina di Gaza, melainkan pula untuk rakyat Palestina di tepi barat. Hal ini disampaikan Mansur kepada media usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri Reto Marsudi di Jakarta hari Kamis. Jom ini tidak beragetan antara kompon cavity durchkan kita. Mereka yang membutikan contain kita dan membutikan kita dalam penampuan di Gaza adalah.." Kalian yang membutikan kita di taxes. receive kewajian laks Maximum dan nonprofit ini saya telah membutikan ut Slow guidinya dan membutikan jumlah coraz hangus movie tersebat. Bank are the same, they are doing the same thing, they want to destroy our national rights and they want to negate the question of Palestine and they want Israel to be in control from the river to the sea, all for those who are Jewish, not for everyone. Lebih dari 500 warga Palestina tewas di tepi barat sejak Perang Gaza berkobar pada 7 Oktober 2023. Tentara Israel kerap melakukan penembakan dan penggerbekan di kamp-kamp pengungsi dan pemukiman warga Palestina di tepi barat. Riyad Mansur menambahkan pertemuan khusus di markas besar PBB di New York akan digelar pada 12 Juli mendatang. Pertemuan ini akan membahas komitmen bersama untuk pendanaan baru UNRWA oleh sekitar 100 negara, termasuk Amerika Serikat sebagai negara donor utama. Terima kasih telah menonton!